Nasib pelatih Arema FC yaitu Javier Roca berada di ujung tanduk Pasalnya Javier Roca membuat Arema FC kalah selama 3 pertandingan berturut-turut Jika dilihat dari klausul kontrak Javier Roca di Arema FC Seharusnya Javier Roca harus mengundurkan diri dari Arema FC Mengingat klausul kontrak Javier Roca menyebutkan bahwa Javier Roca harus siap mengundurkan diri jika membuat Arema FC kalah selama 3 pertandingan berturut-turut Kemungkinan besar Javier Roca diberikan satu kali kesempatan lagi untuk membawa Arema FC menurutkan hasil positif Sedangkan pada pertandingan selanjutnya Arema FC harus berhadapan dengan tuan rumah PSS Sleman Selama menghadapi tuan rumah PSS Sleman Arema FC memiliki catatan buruk yaitu tak pernah menang Bahkan selalu menelan kekalahan dalam 2 pertandingan terakhirnya di Stadion Maguaharjo Kabupaten Sleman Dengan begitu nasib Javier Roca di Arema FC berada di tangan PSS Sleman Menentikan apakah Javier Roca bisa memutus tren negatif dari Arema FC pada pertandingan selanjutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya